assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan papa di channel papa narsis terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini nah kalau kemarin saya membuat video tentang cara mendaftarkan remote baru pada bayar 150 menggunakan ID tag ini ada pertanyaan apa ID tag yang lama itu ke apakah masih berfungsi jika didaftarkan remote yang baru nah oke langsung aja kita buktikan jadi kita coba pakai ID tag yang ini ya yang satu ini ini masih bisa atau tidak ya oke kita tekan dulu kita input satu empat satu 9 nah itu satu jadi ini pembuktian ya guys masih bisa atau tidak ID tag yang lama 1,2,3,4,5,6,7,8 ternyata masih bisa ya guys ID tag yang lama yang ini oke terima kasih ini coba yang asterik ya kita coba inputkan yang asterik ini bisa roti-nya nah ternyata yang ini yang terhapus jadi ini tadi yang tidak didaftarkan ya guys kalau tadi kan saya mendaftarkannya pakai yang ini kalau yang ini masih terdaftar tapi yang asterik ini tidak bisa untuk menghidupkan tapi nah ini ada pertanyaan lagi oke jadi gini guys untuk yang asterik ini nanti bisa didaftarkan pada saat mendaftarkan SCU jadi ini sama pentingnya ya jadi saat mendaftarkan remote baru kalau ID tagnya itu ada dua-duanya disarankan papa pakai yang ini aja jadi kodenya itu masih biar bisa tersimpan semua oke itu aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati